Selamat datang di Kincir Hot List! Mata Malekat buat yang lo belum tau itu nama penjahatnya, bukan nama penjahatnya si Barda. Berarti ini remake-nya dari si Buta Dari Gohan tuh? Iya antara mau nge-remake si Buta Dari Gohan tuh atau mau ngangkat villain-nya, tapi kita gak tau nih. Jadi ada beberapa aktor nama yang emang bersaing banget nih untuk mendapatkan peran ini. Karena ini origin story kan, dan hype kayak gini tuh udah dipopulerin sejak Wiro Sableng kan. Ada lagi momen-momen menghidupkan lagi karakter-karakter kolosal kita kan. Yaudah kita langsung masuk aja ke list-nya. Eh tapi nanti dulu kalo lo suka sama konten kita, tombol subscribe-nya jangan lupa di klik ya, dan nyalain notifikasinya juga. Ya untuk list-nya kita masuk ke nomor tujuh dulu nih ya. Udah dari nomor tujuh dulu ya? Iya, tujuh sampe satu dari yang paling hmm sampai yang hmm gitu. Nomor tujuh ada Tora Sudiro. Tora Sudiro akbar Indonesia berkarakter kuat. Apalagi jadi hal yang menarik jika film si Buta Dari Gohan tuh mata malekat nantinya bakal ada unsur komedi. Tora yang penuh humor tapi serius akan jadi pilihan tempat membawa film tersebut lebih kekinian. Tapi emang Tora Sudiro ikoniknya memang agak sedikit komedi ya ternyata. Tapi kalo dari segi fisik dia emang cocok sih. Gede, berotot terus kayak berewo kan. Agak cocok lah kayak si Buta Gohan tuh. Kayak si Barda pas jaman dulu gitu. Nomor enam, Denny Sumargo. Memang film Denny Sumargo nih yang berkaitan dengan aksi laga tuh gak banyak. Namun fisiknya yang tegap, terus suaranya yang berkarakter banget. Itu bikin Denny terasa banget cocok untuk menjadi peran si Barda Mandrawata. Apalagi kalo menurut gua nih, postur wajahnya tuh mirip dengan pemain si Buta Dari Gohan tuh versi serial. Si itu siapa namanya? Ratno Timur. Iya Ratno Timur. Gua setuju sih dengan Denny Sumargo, tapi dia kurang diketahui oleh publik. Iya sih, dan kalo misalnya di segi acting ini sih juga gua ngeliat ini dari segi fisiknya dulu sih. Kalo misalnya actingnya dan kualitas dia sebagai si Barda atau si Buta Dari Gohan tuh itu kita simpen di list-list yang top 5-nya lah gitu. Nomor lima ada Donny Alamshah. Memiliki fisik yang kuat. Donny Alamshah juga bikin lo terkagum-kagum. Laat wajahnya yang berkarakter. Cocok buat merani pendekar silat telang putih yang memiliki kisah tragis. Gak hanya itu, Donny juga punya kemampuan bila diri yang bisa dibilang mendukungnya jadi pendekar si Buta Dari Gohan tuh loh. Tapi kalo Donny Alamshah gua agak setuju sih. Dan dia ganteng. Ya, itu juga bisa. Dia oke lah gitu. Good looking gitu. Donny Alamshah kayaknya menjadi sebuah wajah baru gitu daripada gak iko-iko terus gitu sebenernya. Iya, iko lagi, iko lagi. Nomor empat, Dwi Sasono. Acting dan totalitas Dwi Sasono tuh patut diperhitungkan menurut gua untuk jadi pendekar si Buta Dari Gohan tuh. Karena gayanya tuh cuek. Tapi tetep menawan. Jadi ini bisa buat kaum hawa nih terutama lo nih. Buat cewek-cewek tuh bakal triak-triak gitu kalo liat si Dwi Sasono jadi pendekar silat yang si Buta Dari Gohan tuh kan gitu kan. Kayak kebuka sampe dada gitu kan. Setah. Udah, fix. Karena menurut gua kalo dalam film masalah choreografi acting itu bisa dilatih. Tergantung dari seradaranya. Buat gua Dwi Sasono oke lah good looking buat di film laga. Apalagi di film si Buta Dari Gohan tuh. Nomor tiga ada Toku Wivnu Ikana. Aktor terbaik piala FFI ini tampaknya secara fisik dan laganya Wivnu bisa jadi pertimbangan buat meranin si Buta Dari Gohan tuh loh. Walaupun secara tampang masih cukup jauh tapi lumayan. Tapi lumayan. Namun keahliannya dalam persilatan bisa menjadi pertimbangan nih. Kalo menurut gua si Toku tuh vice versa sih. Kayak soso-soso sih sebenernya. Tapi kalo misalnya emang kita ngeliat dari dia ahli disitu. Minimal itu menghemat film untuk melalui satu tahap proses. Jadi udah gak perlu lagi dilatih lagi gesturnya silat gitu. Dia udah paham. Menurut gua sih ya seperti kayak Will Dawson nih. Iya kayak Will Dawson. Dan ini juga nilai plusnya dia aktor terbaik piala FFI. Jadi kalo actingnya udah actingnya aman silatnya aman. Tinggal udah kasih cerita yang bagus gitu. Bener. Nomor dua. Ngalain gabukan Jota Slim. Aktor lagi ini udah gak diraguin lagi kalo misalnya emang dia akan memerankan barda dalam sosok si Buta Dari Gohan tuh. Yang dikenal jago silat. Jadi kalo udah dikenal jago silat dan dia secara luks menurut gua ramah internasional gitu. Dunia tuh tau dia. Jadi kalo misalnya si Buta Dari Gohan tuh mata malekatnya Timo itu dibikin dengan Jota Slim yang main. Pertama udah ada link ke film-film sebelumnya bahwa dia jago di peran itu. Dan dunia bisa lebih paham dengan lebih familiar dengan mukanya. Dan tapi dibalik itu juga secara gestur. Gua suka sih dengan Jota Slim tuh dia punya defaultnya aja. Muka diemnya aja tuh udah ganas gitu. Jadi kalo di. Gua kebayangnya gitu kalo dikasih close up si Buta Gohan tuh kayak dust. Teasernya tuh bakal behh. Menurut gua Jota Slim tuh sedikit gak cocok untuk peran si Buta Dari Gohan tuh ini. Oh kenapa tuh Jess? Karena dia sangat oriental banget. Sedangkan si Buta Dari Gohan tuh kan cerita Indonesia. Iya. Itu harus Indonesia dan mukanya Jawa banget kayak ikau gitu deh. Oh berarti yang lebih sawo matang kali ya. Iya. Tapi ya dengan gondrong aja juga kalo si Jota Slim bakal lurus ya gak ikau gitu. Hmm iya iya. Nomor satu ada Abimana Arya Satya. Nah lengkap nih. Udah Jawa. Badannya oke. Rambutnya gondrong. Actingnya bagus. Iya. Memiliki postur tubuh yang tinggi. Dan mirip banget sama karakter si Buta Dari Gohan tuh. Mirip banget dengan komiknya. Oh jadi emang komik akurat ya kalo misalnya dia diangkat sebagai real live actionnya gitu. Tapi bisa silat gak dia? Bisa silat gak? Oke. Yang tadi gua bilang. Silat bisa dipelajari. Tapi kalo acting. Suara. Gua cukup setuju sih kenapa dia nomor satu. Karena dia suaranya tuh representable. Sebagai ibaratnya disebutnya dari Gohan tuh. Dari suaranya juga udah cocok sih. Kayak kalo misalnya kita liat tuh kayak. Tau gak sih fenomena Marvel? Tau. Dimana ada aktor-aktor yang siapa sih mereka sebelum Marvel? Tapi menurut kalian gimana? Apakah kalian punya list sendiri tentang. Siapa yang cocok untuk menjadi. Dari Barda si buta dari Gohan tuh. Versi Mata Malek itu Timo Chahyanto. Yang mesti kalian inget. Ini gore. Oh ini gore? Gore. Wikinan Timo tuh gore. Udah langsung dikonfirmasi sama. Goklas Oyasujiwo. Dia yang bikin komiknya. Oh ya Allah boleh request sama kita. List-list apa aja yang perlu kita bahas nih. Kemarin kan kita udah bahas anime. Iya anime kita udah bahas. Dan ini lumayan rame ya. Rame. Dan kita tuh seneng gitu. Dengan masukan-masukan kalian yang ternyata beda banget sama kita. Oh beda banget. Apalagi kalo dikasih penjelasan. Iya. Kita bacain. Ini dia bacain. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe di Kincir Cinema Club. Dan sampai jumpa di Hot List berikutnya. Bye bye.